hai oke buat teman-teman semuanya yang kemarin nanya bagaimana cara memasang lumut ke mata kail biar enggak lepas saat dilempar teman-temannya jadi di sini saya akan menjelaskan dan saya akan menerangkan dan saya akan praktekkan cara memasang lumut ke mata kail ada tiga cara yang bagus teman-teman ya jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana tetap simak terus video ini oke makan pancing wow makan pancing Alhamdulillah gemuk 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 ini Alhamdulillah ini streknya teman-temannya Oke mancing maning mantap Oke temen-temen semuanya dimanapun berada di sini saya sudah ada lumut teman-temannya lumut untuk umpan mancing ikan nila ya jadi buat sahabat mancing yang mau mencari lumut yang bagus itu jenisnya seperti ini teman-temannya jenisnya panjang dan untuk warna warnanya hijau tua teman-temannya hijau tua jangan mencari lumut yang hijau muda karena jenis lumut hijau muda itu lumut melon teman-teman jadi untuk ikan nila itu susah makannya jarang jarang dimakan teman-teman tapi kalau untuk lumut yang hijau tua itu cepat dan apalagi kalau dikasih campuran ya esen untuk saya sendiri saya biasa menggunakan esen vanilla untuk campuran lumut biar baunya harum teman-teman nih seperti ini teman-temannya lumutnya dan untuk cara memasangnya lumut ke mata kail teman-temannya jadi di sini ada tiga cara teman-temannya cara memasang lumut ke mata kail biar enggak lepas saat dilempar ya ini yang sering saya gunakan yang pertama itu teman-teman saya itu biasanya kalau untuk memasang lumut itu pertama di kelinting teman-temannya di linting seperti ini diambil ambil se satu helai atau beberapa helai terus di kelinting teman-teman kelintingnya itu cara melintingnya itu kanan kiri dan ambil lagi putar ke kanan lagi dan putar ke kiri lagi jadi lumut itu mengikat ke dari atas mata kail dan nanti nutupin mata kailnya teman-teman nah seperti ini teman-teman ini trik yang biasa saya gunakan ya untuk memasang lumut ke mata kail ini tip yang pertama teman-teman dan yang kedua itu biasanya saya sering menggunakan seperti ini teman-teman cara memasang pegang lumutnya pegang pemberatnya dan tangan kiri memegang mata kail lalu ditenggelamkan dan sebelah kiri ini tangan sebelah kiri didiamkan saja teman-temannya hanya pemberat ini yang diputar-putar teman-teman nah putar-putar lalu ditarik seperti ini nah nanti akan menyangkut nah putar-putar teman-teman nah menyangkut nah nanti saat dilepas saat dilempar itu nggak akan lepas dari mata kail teman-teman nah seperti ini cara memasang lumut ya dan ini cara yang kedua teman-teman ya dan cara yang ketiga itu saya selalu memasangnya seperti ini nah ini praktis ini teman-teman ini pegang pemberatnya ya lalu putar-putar aja pemberatnya teman-teman ya nah nanti nyangkut sendiri teman-teman nah seperti ini di putar-putar ya di putar-putar kalau bila perlu diputar-putar kanan dan ke kiri Hai tapi usahakan jenis lumutnya yang seperti ini teman-teman no panjang Hai dan warnanya hijau tua ini lumut paling bagus untuk umpanila oke buat teman-teman semuanya semoga bisa memahami apa yang saya terangkan cara memasang lumut dan mencari atau memilih lumut yang bagus untuk mancing ikanila teman-teman ya oke buat sahabat mancing semuanya semoga video ini bisa bermanfaat mungkin sampai disini saja untuk mancingnya nanti untuk video mancingnya nanti teman-teman bisa menonton di video selanjutnya ya teman-teman ya nanti saya akan tempelkan linknya di deskripsi di video di bawah ini ya teman-teman Oke sampai disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semoga kalian semua semua dalam keadaan sehat wa rahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan pancing whoa wow makan pancing alhamdulillah hahahaha Gemuk 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 ini alhamdulillah ini striknya teman-temannya Oke, mancing maning, mantap